Komplotan bandit terekam CCTV Satroni area kosan di kawasan Jalan Duku Pakis Gang 2 No. 84A, Duku Pakis, Surabaya, pada Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022, dini hari. Akibatnya, motor Honda Bit L3509AAP, milik Rio seorang penghuni kosan di kawasan tersebut, amblas di gondol komplotan bandit tersebut. Dalam rekaman video CCTV depan kosan berdurasi 20 detik itu, pelakunya berjumlah dua orang. Keduanya memakai jaket sweater hoodie warna abu-abu, satu orang yang mengenakan topi basbol hitam, bertindak sebagai eksekutor pembobol lubang kunci kontak. Setelah berhasil membobol kunci kontak tersebut, seorang pelaku lainnya, yang bergiliran menjalankan tugas, membawa motor hasil curian tersebut. Itu motor keponakan, kejadian tanggal 6 Agustus tahun 2022, jam 5.30, ia tidur. Motor tiap hari seperti biasanya di parkir luar, dan pagar pun masih tertutup, ujarnya saat dikonfirmasi tribunjatim.com, Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Duku Pakis Polrestabes Surabaya Ibtu Amanhasta membenarkan, korban telah membuat laporan kepolisian, dan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk menangkap pelakunya. Kami akan mengecek ke TKP dan melakukan penyelidikan untuk menangkap pelakunya, ujar Ibtu Amanhasta saat dikonfirmasi awak media.